Hai selamat datang kembali di channel Brani Bincang Asuransi bersama saya Yanni Kali ini kita masih berada di Rumah Asuransi Indonesia Dan Rumah Asuransi Indonesia kedatangan tamu istimewa Tamu yang cantik Oke saya perkenalkan dulu ya Beliau adalah ketua bidang komunikasi dan keanggotaan komunitas penulis Asuransi Indonesia atau kita kenal Kupasi Sekaligus sebagai Chief Partnership Distribution Officer FNC Line Beliau adalah Ibu Aswa Rini Selamat datang di channel Brani Mbak Cantik Terima kasih Ibu Yanni Ashab Lebayi Luar biasa ya Mau datang ke sini masuk ke channel Brani Karena teman-teman disana pasti butuh informasi Tentang bank asuransi yang memang ahlinya Ini terutama untuk masyarakat umum Dan itu kalau kita ngomongin asuransi Biasanya mereka lebih banyak mengenal Oh asuransi itu ada agent yang mendatangi agent asuransi Terus yang kali ini kok ada-ada asuransinya Tapi juga ada dari apa namanya tuh ada banknya gitu ya Sehingga kedengerannya jadi disebutnya bank insurance gitu ya Nah pingin tahu teman-teman disana sebenarnya apa sih tuh bank asuransi Atau semacam makhluk apa ya Makhluk apa Makhluk cantik tentunya Seperti Ibu Yanni ini Halo sahabat Brani saya Rini Senang sekali bisa diundang disini Ini kesempatan langka loh buat saya menjelaskan bank asuransi Di depan Ibu Yanni Di depan teman-teman juga Soalnya ini tidak semua bisa mengerti apa sih bank asuransi Kadang-kadang orang kan hanya datang ke bank ditawarin Ya hayo aja gitu Oh jadi itu adanya di bank maksudnya apa? Betul kadang nama bank dan asuransi Bank asuransi Makanya di gabung juga di bank asuransi Betul Ya itu bener karena saya juga sering banget dapet informasi ya Oh ternyata adanya asuransi di jual di bank gitu loh Mesti di jelasin tuh Itu gimana? Kalau ada jelasin panjang lebar agak ribet ya Jadi secara umum Secara umum dan sederhana Baik Bank asuransi itu kerjasama bank dan asuransi Jadi suatu program kerjasama antara dua company Bank dan asuransi Yang lihatnya adalah tentu mengedukasi masyarakat terhadap asuransi Dan di sisi banknya adalah melindungi kepentingan customer atau nasabahnya bank Tapi jenisnya macam-macam nih Bia Nih Ada yang kalau di bank kita lagi ngajuin KPR atau KPM Kredit pemilik mobil, kredit pemilik rumah Tapi teman-teman jangan keliru loh ya Itu di bank itu ada minimal tiga asuransi Jadi kalau ditawarin Terus tanya Asuransinya ada apa aja? Jangan iya aja Tawarin dulu Banyak yang gak ngerti loh Iya kadang-kadang iya aja Tanya dulu asuransinya apa aja? Karena menu lima harus punya tiga asuransi Tiga itu apa mbak? Sebentar ya Kita lanjutin tiganya Pengen tahu tiga itu asuransi itu apa aja Tadi itu udah disampaikan sama mbak Rini yang cantik Katanya itu asuransi yang dicual di bank Makanya namanya bank insurance gitu kan Dan ternyata disana tuh ada tiga jenisnya gitu ya mbak? Betul Tiga jenisnya Pengen tahu dong tiganya seperti apa Jadi secara peraturan POJK ada tiga jenis Itu referensi, distribusi, dan integrasi Oke Kalau referensi itu ada dua Dalam rangka produk bank maupun tidak Contohnya gimana mbak Risa lebih clear gitu Kalau dalam bentuk produk bank Itu dia sifatnya harus mengikat Artinya kalau teman-teman ngajuin pinjaman Nomor Kayak pinjaman dulu apa? Nomor Mobil Atau kalau yang sekarang lagi ngetrend KTA atau personal loan Nah itu wajib di asuransi Asuransi Kalau asuransi ada dua kan Ada general dan life Ini saya bahas dari segi life nya aja Jadi kalau teman-teman sahabat berani mengajukan pinjaman ke bank Baik untuk rumah maupun mobil Apapun sifatnya pinjaman Kemudian ambil-ambil nih Ada sesuatu terhadap jiwanya Daripada nanti agunannya diambil Keluarga jadi sedih Sama bank Betul Asuransi lah yang akan membayarkannya Bahasa awamnya kayak gitu ya Jadi itu tadi kata mbak Rini gimana dia mengamankan nasabah Maksudnya itu kan Betul Jadi ketika terjadi misalnya nih orang tua ngambil rumah gitu ya Nah ketika misalnya orang tua ini ya mitami tadi Kemudian harus kembali ke sang penciptanya Nah rumahnya ini kan mestinya rumah itu kalau dicicil kan mestinya milik bank kan Betul Nah ketika ini sudah diasuransikan pake-pake bank insurance Berarti rumah itu akan menjadi milik anak-anaknya Karena si asuransinya melayarin tadi semuanya Gitu ya Betul Jadi kalau istilah umumnya siapa yang membayarkannya ternyata meninggal dunia Kan harusnya dilanjutin membayarnya Betul Tapi belum tentu dong alih warisnya semua mampu Bagaimana kalau anaknya masih kecil-kecil Masa harus kehilangan rumahnya atau mobilnya gitu kan Kehilangan anak kecil, kehilangan rumahnya, kehilangan orang tuanya Nah itu fungsinya bank insurance itu Jadi asuransi yang menggantikan apabila memang si orang tua atau yang membayar terhadap cicilan itu meninggal dunia Terus asuransinya itu harus di tempat, di bank itu ya? Tentunya Jadi kaya gak boleh pake asuransi dari dua misalnya Gak boleh karena harus kerjasama Karena tadi modelnya itu adalah referensi Ya itu yang pertama tuh Ada referensi dalam rangka penduduk bank dan ada dalam rangka bukan produk bank Iya Bank itu kan dapat pendapatannya dari macam-macam dong Ada dari tabungan, deposito, bahasa uangnya Ada satu lagi pendapatan dari bank namanya fee-based income Fee-based income itu didapatnya dari asuransi Nah dari setiap penjualan bank terhadap produk asuransi Mereka mendapatkan fee-based income Nah itu sebagai salah satu pendapatan banknya Jadi kadang-kadang telur tuh kalau kita dari ke telur Atau ke customer service suka nanya Sudah belum ada lo asuransi pendidikan Atau ada asuransi kecelakaan lo punya kami bagus dari perusahaan asuransi X Nah itu dalam rangka bukan produk bank Iya Tapi sebenernya produk itu bukan berasal dari banknya Tetapi tetap berasal dari perusahaan asuransi Iya Dia cuma kerjasama gitu yang dijual di bank itu Oke itu tadi Mbak Rini Kita akan lanjut lagi yang kedua Kita tahu yang kedua terlain Sebentar ya Ya tadi kita udah mendapatkan informasi mengenai jenis produknya Yang pertama tadi reference ya Mbak Rini Dan yang kedua kita bicara mengenai Apanya tadi yang kedua Distribusi 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 itu gimana? Jadi kalau distribusi bahasa awamnya Petugas banknya bisa menawarkan produknya Produk asuransinya Kalau yang reference tadi Biasanya perusahaan asuransinya Bukan biasanya Harus naruh orang Jadi kalau cantik-cantik tuh Kita suka ngeliat yang cantik-cantik Tapi Ada di bank Tapi dia pake seragamnya beda sama bank Tapi di cantik-cantik juga gitu Dan dia dosennya ngincor Si jauh Si jalan Dia ngeliatin gitu ya Atau bisa di-refer sama tellernya Atau sama customer service-nya Oh oke Mereka hanya menawarkan Bapak dan Ibu Sudah punya asuransi pendidikan Tertarik nih Oke kita refer ya Nah namanya referensi kita refer Ya Datanglah petugas asuransinya yang ada di bank tersebut Itu tadi yang pertama Kalau yang distribusi tadi gimana? Jadi perusahaan asuransinya Perusahaan sorry banknya itu bisa menawarkan langsung Biasanya ini buat high level customer Oh Dan sifat produknya biasanya produk investasi Hmm Jadi bukan petugas yang dari asuransi Tapi memang banknya yang langsung Banknya berhak untuk bisa menawarkan sendiri Meskipun produknya dari asuransi Ya Karena biasanya produknya kombinasi antara bank dengan asuransi Kurang lebih seperti itu Karena bisa dibahasnya Bahasanya deposito Oh Oh Deposito yang ada plusnya Ya Yang ada asuransinya Betul Jadi kalau ada apa-apa dengan Anda Depositonya tetap kembali Cair plus uang asuransi sekian Oh Oke Nah Kita lanjut yang ketiga Sebentar Terima kasih 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 Lepaskan Lepaskan segalanya Lepaskan segalanya Ya, tadi udah pertama jenisnya yang kedua, tadi pertama reference, kemudian yang kedua distribusi, betul ya Mbak Rini yang ketiga? Integrasi atau bundling product, itu kegunaannya juga sama prinsipnya Kalau misalnya ada tagihan kredit atau tagihan kartu kredit ternyata tidak dibayarkan karena mungkin memegang kartu kreditnya meninggal dunia Itu yang membayarkan asuransi, daripada keluarga yang nagih, keluarga yang ditagi Karena kalau menurut salah satu agama adalah kalau kita meninggal dunia tidak boleh ada punya hutang Betul, harus dibayar, sama ahli warisnya, ahli waris yang gak punya duit gimana? Utangnya dibawa Makanya bayi asuransi itu sebenarnya gunanya untuk melindungi masyarakat juga Karena tadi masyarakat suka banget menggunakan kartu kredit dimana-mana dan memang diperlukan sih ya Terutama ketika kita misalnya ke luar negeri misalnya Karena kan uang kita rupiah kan gak disana dong Kalau misalnya mau buker disini kan banyak bawaan segepok gitu ya Dengan kaya kartu kredit Itu Bu Yani bawaan segepok, saya semenuruh aja Gitu Nah jadi fungsinya tadi yang integrasi ya Nah fungsinya tadi adalah ketika punya kartu kredit Maka kartu kredit itu dibarungin sama Gita Wari untuk asuransi Supaya kalau pemegang kartu kredit yang menurut, dia tidak bisa penghutang sama ahli warisnya Nah itu fungsinya Apa cuma kartu kredit atau BNN? Ada tabungan Kalau teman-teman biasanya nabung yang berjangka Misalnya setiap bulan dipotong 300 ribu, nabung 300 ribu lah ya Sampai jangka waktu tertentu Ternyata amit-amit nih jangka waktu tertentu itu sudah dipanggil Tuhan Maka jumlah yang dijanjikan atas tabungan yang terus berkala itu Akan sisanya dibayarkan oleh asuransi Oh jadi dia bisa membuat satu perencanaan yang pasti gitu ya Misalnya saya ingin berjangka setahun gitu Tapi saya ingin dapetnya setahun itu misalnya 10 juta lah per bulan Ada 120, tapi kalau 3 bulan kemudian terjadi tadi Di risiko tadi ada, berarti si ahli waris tetap dong dapat saluran itu Iya, betul dari sisanya yang belum sempat ibaratnya ditabungkan Itu dibayarkan oleh asuransi bahasanya seperti ini Oh jadi kita udah dapat tadi 3 ya teman-teman diingat ya Produk itu ada 3, ada 1 pakai reference Yang kedua adalah distribusi Yang ketiga adalah integrasi Saya ingatin kembali Ingatin ya mbak Ntar saya lupa loh Saya kan baru belajar nih Para milenial begini malah perlupa Perlupa nih saya Nah kalau distribusi tadi Ketika kamu misalnya ngambil KTN, KTA Eh sorry referensi Dalam langkah produk bank Betul produk bank Ada KTA, ada KTL, ada KPM gitu ya Jadi fungsi dia adalah bagaimana yang kamu beli tadi Itu tetap akan menjadi milik keluarga kamu Sekalipun terjadi kondisi yang tidak ideal Biasanya karena meninggal dunia Betul, meninggal dunia Nah yang kedua tadi distribusi Distribusi tadi pakai yang orang banknya langsung gitu ya Boleh menawarkan Dia ingin lebih kepada Lebih banyak kepada unsur investasi Iya biasanya produk-produk investasi Untuk pendidikan anak Betul Dia ingin misalnya Kayak gitu kali ya mbak Misalnya punya Ini anaknya usianya baru 8 tahun misalnya 10 tahun kemudian mau digunakan ya Maka dia nabung gitu kan Ada depositonya gitu loh 10-10 tahun ke depan dia akan narik nanti Nah itu yang kemudian di backup oleh asuransi Taju Banglin ya Banglin ya Banglin itu Kalau di tempat di asuransi jual Biasanya kita sebut Bundle Unbundle Bundle Unbundle sama bundle gitu loh ya Oke yang ketiga tadi adalah Integrasi Integrasi itu lebih pada kartu kredit Kalau yang berjangka Dibundling dia Untuk mencegah jangan sampai Kalaupun nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran Karena meninggal dunia Jangan sampai juga Si banknya Nilai NPL-nya atau non-performing loan-nya menjadi tinggi Iya Oke Sudah kita dapatkan tiga tadi Teman-teman udah jelas banget ya Nanti kita akan coba lagi-gali lagi ya Dari si pencantik Supaya kita bisa Tau lebih jauh Yang cantik yang ini Dengan bank insurance ya Ya emang cantik orang perempuan gitu ya Ya kalau ganteng beda Kalau ganteng kan jadikan masalah ganteng yang salah Ganteng nanti ada yang satu lagi Ya betul betul Nanti akan kita munculin disini ya Disini nanti akan ketemu yang ganteng Oke Kita Lanjutkan lagi Sebentar ya Ya teman-teman Tadi kita udah dengerin sebenarnya bank insurance itu tadi penggabungan ya Antara produk asuransi yang dijual di bank Gitu kan Nah pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya mungkin teman-teman juga ingin tanya Kalau gitu Apa untungnya ya si bank Dan apa untungnya si asuransi Karena ini produk asuransi ada yang dijual di perusahaan asuransi Produk banknya juga dijual di bank kan Sekarang ada produk yang digabungkan Jadi ketika digabungkan itu Untungnya apa sih buat asuransi dan buat banknya sendiri Sebenarnya ujungnya dimana-mana duit ya Pasti pingginya dapet duit kan Cuman teman-teman kan gak tau Pasti mikir loh Ini apa sih untungnya Nah sekarang kan banknya jelasin dong sama mereka Untungnya perusahaan asuransi apa Banknya apa Secara ekonomis bank insurance sebenarnya memberikan 2 keuntungan bagi kedua belah pihak Buat banknya sendiri dia punya produk tambahan untuk diberikan kepada customernya Sehingga customernya gak perlu lari ke tempat lain nih Untuk keep customer yang tetap ada disitu Selain hal-hal lain yang harus dijaga dari sisi keuangan Tapi dari segi perusahaan asuransi apa Gak perlu susah payah langsung dapet customer banyak kan Oke langsung dapet list diberikan Kalau bahasanya ya Lihat aja customernya langsung disitu udah disiapin oleh banknya Sementara banknya juga apa namanya sangat memerlukan itu Supaya si client tetap setih dibantu Dan aman dari sisi keuangan juga Betul Oh itu apa ada lagi ya bang selain itu Sebenarnya bank insurance itu punya beberapa kelebihan Saya lihat kepean dulu ya Sebentar Sebentar Gitu kan Kemudian bagi nasabah bank insurance ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan investasi Yang tentunya jadi aman kan Contohnya tabungan hari tua Pendidikan yang tadi kita bicara Kemudian pensiun atau kegunaannya mencari Untuk jaga-jaga kebutuhan yang tidak terduga Kemudian bank insurance juga dapat untuk kebutuhan menabung Perencanaan finansial udah pasti tuh Karena fungsi insurance disitu Dan proteksi untuk investasi Nasabah juga dengan mudah memantau dana pertumbuhan investasi Itu paling penting tuh Jangan sampai kita nabung kita gak tau duitnya kemana Atau kita gak tau udah bertumbuh berapa banyak Dan nasabah bebas menambah atau menarik kapanpun Tanpa perlu khawatir kehilangan pelindungan dari asuransi Luar biasa banyak banget ya sebenarnya Yang mungkin teman-teman gak selama ini gak ngeh lah ya Banyak yang ngerti asuransi Tapi mungkin gak sampai pemahamannya Sampai seperti ini Terutama berkaitan dengan bank insurance Oke Kalau kita bicara Berarti kan tadi ada dua Apa namanya Anggaplah itu pemasarnya Ada dari asuransi sendiri Dan ada dari banknya Kan kita tau Mbak Rini Sekarang ini banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan Sebenarnya lebih banyak Karena ketidakmengertian Nah nasabah gak ngerti Karena si agentnya juga Tadi tenaga pemasarnya juga Pemahaman tentang produknya Tentang fungsinya Tadi apa Itu tuh gak nyampe Karena dia sendiri juga gak ngerti Gak nyampe ke klien Sehingga kemudian terjadi miss Sehingga menyebabkan Kadang-kadang kita dengerin Nah asuransi itu males Jadi banyak yang seperti itu Bahkan saya sebenarnya punya keluarga Loh kemarin Dia salah lho Dia termasuk Nasabah yang prioritas Terus ditawarin Karena yang datang cantik Gitu kan Mau aja Tapi gak ngerti Isinya apa Jadi akhirnya Karena dia tau saya Dia nelpon saya Ini gimana Ya saya susah menjelaskan ya Karena saya gak ada disitu Ya udah Kita cari jalan luarnya Saya bilang gitu aja Jadi itu banyak kejadian Bukan satu Bukan satu Bukan satu doang Tapi banyak Nah berarti Yang harus kita tau sebenarnya Pasti dong Perusahaan asuransi maupun banknya Gak akan mau kejadian seperti itu Itu udah pasti Ya Pasti dia akan melakukan upaya Untuk bisa meminimalkan Kondisi-kondisi seperti itu kan Nah kira-kira apa tuh Yang dilakukan hari ini Untuk Supaya bener-bener Kita bisa menjamin Bahwa mutu Dari tenaga pemasangan ini Bisa diantalkan Dan apa yang disampaikan Ke klien itu Bener sesuai dengan kita Oke Jadi Mesti diperhatikan juga Untuk Ketika ditawarkan produk asuransi Lihat tuh Itu dengan jelas tuh Brosurnya Kadang-kadang terkesemua nih Cantik-cantikan Ganteng-ganteng Terus Ngomongnya luas Gitu Ini sama yang ada di samping Gitu kan Coba Coba Kalo ketemu sama yang gini Kan Bapak-bapak tuh Yang disana Ketemu disini Itu tuh pasti salah fokus Gak ngeliat brosur Yang ngeliat orangnya Iya kan Itu Perusahaan asuransi punya standar Jadi biasanya dari performance sendiri juga punya standar Iya Kemudian Edukasi yang diberikan juga punya standar Nanti itu Saya ada satu teman yang akan menceritakan Bagaimana Mentraining Para insurans spesialis Atau financial consultant yang ada di bank ini Sehingga mereka menjualnya dengan sangat baik Dan tidak akan miseling Oh Nanti kita dengerin ya Ganteng soalnya Jadi itu Di training Pasti Dan berkala harus Kayak apa trainingnya Jadi biar teman-teman yakin Oh iya ternyata memang Yang menawarin saya ini Sudah di training dengan baik Gitu Oke Jadi tidak sampai miseling Sehingga tidak terjadi miseling Gitu ya Oke Kita Nanti akan dengarkan itu Sebelumnya Mungkin masih ada yang mau disampaikan Berkaitan sama Bank insurance Oke teman-teman Jangan takut deh Beli produk asuransi Yang ada di bank Pastikan aja itu sesuai kebutuhannya teman-teman Perhatikan juga dengan brosurnya Kalau gak ngerti Tanya kembali Jangan lupa Di setiap polis itu Ada namanya Free look Atau 14 hari Waktu kita membaca Polis Jadi kalau gak ngerti Tanya lagi Berarti kalau sudah Meskipun sudah ngerti Udah jadi itu Udah komitmen Udah oke Masih ada 14 hari Suruh ngomong Suruh baca dulu Periksa dulu Gak nanti tanya Gak nanti tanya lagi Itu bisa dibatalin setelah itu Kalau misalnya Beberapanya bisa dibatalin Teman-teman Tapi kalau Kayak KPR KTA itu kan Barangnya udah dapet Kita gak bisa Sebarangnya mau tarik lagi Gak mungkin Kalau itu gak mungkin Oke Jadi beberapanya bisa dibatalkan Dibaca dengan baik Kontraknya untuk memastikan Ketika teman-teman Lakukan klaim Atau penarikan dana Tidak ada KISRU Atau jadi MISCOM Kalau bahasa kerennya MISCOM Gitu Waduh Luar biasa ya Saya sebenarnya masih ingin banyak mengorek Tapi Nanti ya Kesempatan yang lain Teman-teman ya Jadi kesempatan yang lain Saya akan Manggil kembali Alinya Gitu Alinya Ya Dan Untuk lebih Membuat Kita lebih yakin Dengan produk Bank insurance Kita akan Dapatkan satu orang lagi Orang kupasi juga Orang kupasi Dan sudah lama Bercimpung di Training Para bank insurer Bank insurger Jadi Insurans spesialis Menurut satu Itu biasa Oke Kok jadi saya promosi Orang kupasi Baru Masih muda Paling muda Ter muda Bukan usianya Nomernya Nomernya Bukan usianya Tapi Kalau pengalaman Karena usianya Karena pengalamannya Luar biasa dong Oke Kalau begitu Nanti kita akan Ketemu lagi ya Dengan Sumber Informasi Untuk bank insurance Yang lebih Dalam lagi Simplify your rights With life insurance Sampai jumpa Terima kasih Mbak Rini Thank you 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 Thank you